Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah Kembali bersama saya Alvin Adam Kalau kemarin kita sudah bahas tentang surat fatir 1 sampai dengan 8 Kali ini kita akan melanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayat 14 Tentunya bersama Bapak Kuraisya Assalamualaikum Pak Kurais Dan bersama saya juga ada sahabat saya, Syarul Gunawan Halo apa kabar? Baik Alhamdulillah Makin seger aja ini Makin seger, makin happy, bahagia sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, saya tadi jelaskan bahwa kita akan bahas tentang surat fatir ya Ayatnya 9 sampai 14 Di ayat ini ditegaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat Pertahatlah pada Allah Jadi untuk lebih jelasin lagi saya langsung persilahkan pada Bapak Kuraisya untuk memulai kajian kita kali ini Pak Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jaminan Siapa yang mengendaki kemuliaan Maka ketahuilah bahwa segala macam kemuliaan itu ada pada Allah Ada milik Allah Kita berhenti sejenak Kalau demikian, jangan mencari kemuliaan melalui manusia Semua Allah kemuliaan Jangan mencari kemuliaan pada segala sesuatu yang tidak abadi Pada makhluk Cari pada Allah kemuliaan itu Minta pada Allah kemuliaan itu Semua kemuliaan itu ada di sisi Allah Kita mau lihat Apa yang dinamai kemuliaan Apakah kemuliaan itu harta? Alangkah banyaknya orang yang memiliki harta yang dilecehkan Tidak mulia Apakah kemuliaan itu ilmu? Belum tentu Banyak orang yang berilmu Kalau dia tidak gunakan ilmunya dengan baik Dia tidak memperoleh kemuliaan Kemuliaan pada Allah Oke Maka ni huridul aizatul fallillahil aizatul jaminam Ilaihi yas'adul kalimut tayyi Hanya kepada Allah Mengarah ke atas naik Kalimat yang baik Kalimat yang terbaik itu Adalah Syahadat Allah ilahi Itu naik Demikian juga kalimat-kalimat yang lain Itu yang mencapai Derajat yang tinggi Kalau terucapkan itu kalimat yang buruk Itu dia akan berada di bawah Itu orang berkata lagi begini Setiap kata Setiap Kalimat Itu bagaikan wadah 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 ini ada isinya Isi itulah kandungan kalimat Saya akan beri contoh Kalau Ada gelas dari emas Hebat ya Tapi isinya Air comberan Bagaimana itu Jatuhnya tetap air comberan Piring Wadah Isinya Makanan kotor Tidak ada artinya Tapi Nasi putih Ditaruh Di Daun pisang Anda mau makan atau tidak Lihat isinya Bukan tempatnya Kalimat itu wadah Yang penting isinya Yang Bisi yang baik ini Yang naik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilaihi Yas'adul Al-Kalimut Tayyib Wal'amal Salih Yarfauhu Lalu Amal Salih Itu Itu Ditingkatkannya Kalau Amal yang rendah Yang tidak ada artinya Terbuang Sebagai sampah Tidak bisa meninggi Tidak bisa Mengatasi Sesuatu yang lain Waladina Yam Kuruna Sayyiat Lahum Adabun Shadid Orang-orang Yang melakukan Makar Yang buruk Mereka akan Memperoleh Balasan Yang buruk Pulang Siapa yang Menggali Lobang Dia akan Terjerumus Itu Makar Yang buruk Ini Dia katakan Makar Buruk Ada Makar Baik Saya mau Tanya Apakah Ada Makar Baik Bagus Kita Dalam Bahasa Indonesia Atau Ini Memang Makar Itu Selalu Kita Anggap Buruk Negatif Tapi Mari Kita Lihat Makar Itu Dalam Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Adalah Suatu Kegiatan Yang Tersembunyi Yang Bertujuan Mengalihkan Siapa yang Anda Akan Alihkan Menuju Sesuatu Menuju Sesuatu Kalau makar Kita Menuju Sesuatu Yang buruk Jadi Rahasia Untuk Kalau Di Al-Quran Kita Menemukan Bahwa Allah Juga Menggunakan Makar Ada Orang Orang Yang Sudah Demikian Duhaka Allah Perlakukan Dia Dengan Perlakuan Yang Dia Tidak Sadari Bahwa Itu Sebenarnya Dapat Mengantar Dia Kepada Kebaikan Atau Dapat Mengantar Dia Kepada Keburukan Kita Baru Tahu Ya Ada Makar Yang Baik Ada Makar Yang Buruk Kalau Gitu Kita Break Dulu Kita Kembali Saat Lagi Hanya Di Tafsir Al-Misbah Hanya Di Metro TV Kalau Mau Dipanjangkan Usia Sabda Nabi Bersilat Urrahim Mau Diperbanyak Rezeki Bersilat Urrahim Jadi Bisa Ada Upaya Manusia Memperpanjang Harapan Hidup Kita Kembali Menghasilkan Tafsir Al-Misbah Dan Buat Anda Yang Baru Bergabung Di Metro TV Kita Sedang Mengkaji Surat Fatir Ayat 9 Sampai 14 Kita Lanjutkan Apa Tadi Wallahu Khalaqakum Minturabin Thumma Min Nutfatin Thumma Ja'alakum Azwajah Allah Menciptakan Kamu Pertama Kali Dari Tanah Bisa Diartikan Menciptakan Kamu Pertama Kali Yakni Dari Tanah Adam Bisa Juga Kalau Untuk Seluruh Manusia Kita Diciptakan Allah Dari Tanah Karena Sperma Yang Yang Lahir Itu Adalah Akibat Dari Makanan Makanan Yang Kita Makan Yang Berutamanya Dari Tanah Binatang Pun Makan Dari Tanah Kemudian Beralih Itu Keadaan Yang Sangat Menakjubkan Yaitu Nutfah Setetes Yang Membasahi Kalau Anda Satu Miligram Selama Dia Sudah Membasahi Itu Nutfah Namanya Manusia Itu Dari Nutfah Nutfah Itu Terdiri Dari Jutaan Benih Manusia Hanya Satu Yang Bertemu Dengan Ofung Itu Yang Lain Nutfah Kan Kemudian Disini Dia Tidak Lanjutkan Di Ayat Lain Dia Lanjutkan Kemudian Kamu Menjadi Alaka Bergantung Dinding Rahim Kemudian Dia Persingkat Kemudian Dia Jadikan Kamu Berpasang Pasangan Ada Laki-laki Ada Perempuan Dari Pasangan Ini Terjadi Hubungan Sehingga Terjadi Kehamilan Kehamilan Itu Bisa Lelaki Janin Itu Lelaki Bisa Perempuan Lalu Dikatakan Ketahuilah Bahwa Tidak Seorang Perempuan Pun Tidak Seorang Bukan Perempuan Saja Tidak Seorang Tidak Satu Betina Supaya Masuk Yang Mengandung Tidak Juga Dia Melahirkan Kecuali Itu Semua Diketahui Oleh Allah Jadi Pengetahuannya Sangat Menyeluruh Lalu Dan Tidak Dipanjangkan Usia Seorang Yang Panjang Usianya Tidak Juga Dikurangi Dari Umurnya Kecuali Semua Itu Telah Tercatat Dalam Ilmu Allah Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Mudah Bagi Allah Yang Saya Ingin Garis Bahaya Disini Yu'amaru Min Mu'amaru Dipanjangkan Usia Siapa Yang Panjang Usianya Pertanyaannya Bisa Tidak Diperpanjang Usia Tidak Tidak Diperpanjang Usia Kan Sudah Jelas Pak Jadi Artinya Sudah Sampai Disini Diperpanjang Tidak Dikurangi Artinya Sudah Ada Ketentuannya Lantas Dikurangi Kan Begitu Bagus Ulama Ulama Menyatakan Bahwa Ajal Itu Ada Dua Macam Ada Ajal Yang Bersyarat Kalau Orang Ini Begini Ajalnya Seperti Ini Kalau Dia Begini Ajalnya Seperti Ini Ada Lagi Ajal Yang Sudah Pasti Itu Yang Ada Di Sisi Om Kalau Mau Dipanjangkan Usia Sabda Nabi Bersihati Rahim Mau Diperbanyak Rezeki Bersilat Rahim Jadi Bisa Ada Upaya Manusia Memperpanjang Harapan Hidupnya Ya Makanlah Makanan Yang Sehat Berolah Raga Dan Lain Lain Sebagainya Siapa Tahu Itu Sebab Sehingga Itu Juga Ada Sebabnya Sementara Ulama Yang Rasional Berkata Harus Dibedakan Antara Kematian Antara Antara Tercabutnya Ruh Seseorang Akibat Kematian Dan Akibat Pembunuhan Kematian Itu Normal Kalau Bunuh Itu Ada Upaya Orang Lain Yang Campur Tangan Sehingga Dia mati Bisa Juga Dari 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 Udah Tahu Rokok Itu Berbahaya Terus Bagus Anda Sebut Rokok Saya Seperdapat Kita Tiga Tiga Tidak Berokok Ya kan Tidak Ada Semua Itu Bisa Bagus Baru Setelah Itu Ayat Kita Ini Menyatakan Tidak Sama Dua Jenis Laut Ini Tawar Menyegarkan Kalau Diminum Dan Itu Asing Pahit Bahkan Menimbulkan Kehausan Lebih Banyak Jika Diminum Saya Ingin Berkata Begini Lagi Bahasa Al-Quran Itu Singkat Dia Biasa Menunjuk Dua Hal Walaupun Berbeda Tapi Banyak Persamaannya Misalnya Ayah Itu Disebut Walid Kalau Ibu Disebut Walidah Daripada Disebut Walid Dan Walidah Panjang Dua Seperti Disini Laut Dan Sungai Dua-duanya Mengandung Air Maka Dikatakan Bahrai Kedua Laut Faham Bahwa Yang Satu Ini Dijaskan Satu Asin Dan Satu Lagi Tawar Satu Tawar Satu Asin Satu Menyegarkan Satu Menimbulkan Dari Masing-masing Laut Dan Sungai Itu Kalian Berpotensi Untuk Mengail Ikannya Dan Makan Daging Yang Segar Dan Juga Dari Masing-masing Kalian Dapat Mengeluarkan Bahan-bahan Dari Dalamnya Yang Merupakan Hiasan Yang Kalian Pakai Dari Keduanya Bisa Ditemukan Mutiara Jadi Manusianya Yang Harus Berupaya Saya potong Dulu Kita lanjutkan Lagi Kita Kamprik Sejenak Dan Tafsil Al-Misbah Berlanjut Kembali Segera Setelah Satu Ini Jadi Semua Pesannya Itu Mengarah Kepada Kemaslahatan Manusia Memanfaatkan Potensi Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Supaya Kita Menggunakannya Sesuai Dengan Tujuan Allah Lul Di surat Fatir Ayat Ke-12 Tadi Disebutkan Ada dua Laut Istilahnya Tapi Sebenarnya Laut Dengan Sungai Yang Tawar Dan Yang Asin Nah Kemudian Manusia Sendiri Akan Mengelolanya Untuk Bisa Mendapatkan Sesuatu Dari Sana Menar Menarik Menarik Sekali Kan Ini Bukti Ya Ok 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 Kita lanjutkan Ok Engkau Engkau Juga Melihat Bahtrah Perahu Kapal Berlayar Membelah Lautan Ya kan Membelah Lautan Itu Diciptakan Allah Agar Supaya Engkau Berusaha Mencari Dan Memperoleh Manfaat Dari Penciptaan Jadi Laut Itu Sungai Itu Diciptakan Allah Bukan Untuk Itu Saja Cari Ikannya Cari Mutiaranya Ya kan Gunakan Dia Untuk Kemamfaatan Buat Kapal Kapal Ciptakan Bahtrah Bahtrah Supaya Berfungsi Itu Untuk Apa Supaya Kamu Dapat Memperoleh Anugerah Allah Kita Lihat Dan Setelah Memperolehnya Dan Supaya Kamu Bersyukur Saya Jelaskan Dulu Arti Syukur Sudah Beberapa Kali Saya Jelaskan Tapi Saya Ingin Syukur Itu Adalah Menggunakan Anugerah Allah Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakan Sekarang Kita Adalah Utang Tujuan Allah Menciptakannya Adalah Supaya Kita Dapat Sesuatu Yang Bermanfaat Potensi Adanya Ya kan Cari Itu Setelah Anda Dapat Syukuri Itu Syukuri Gunakan Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakannya Jadi Jangan Setelah Anda Dapat Anda Tidak Menggunakannya Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakannya Saya Dapat Ini Tujuannya Supaya Dipakai Ini Tujuannya Supaya Dimakan Cari Gunakan Itu Sesuai Dengan Tujuan Allah Menciptakannya Kalau Anda Dapat Sedangkan Anda Tidak Gunakan Sesuai Dengan Tujuannya Anda Tidak Bersyukur Karena Tujuan Manusia Kan Beda-beda Itu Pak Iya Tetapi Kan Digariskan Oleh Tuhan Sekarang Kita Ambil Contoh Anda Memperoleh Dari Lautan Mutiara Anda Simpan Itu Mutiara Atau Anda Gunakan Sebagai Perhiasan Gunakan Sebagai Perhiasan Kalau Anda Tidak Gunakan Jual Biar Orang Gunakan Untuk Perhiasan Kalau Anda Tidak Gunakan Tidak Mau Jual Kasih Hadiah Orang Supaya Kita Berfikir Tentang Negara Kita Luar Biasa Bersyukur Kita Seharusnya Bersyukur Berapa Banyak Kapal Kapal Kita Yang Mengarungi Samudera Indonesia Masih Kurang Atau Tidak Tidak Masih Kurang Masih Kurang Berapa Banyak Ikan Ikan Kita Yang Kita Tidak Kail Dan Dicuri Orang Kita Kurang Syukur Orang Lain Yang Maman Fak Ini Pesan Jadi Semua Pesannya Itu Mengarah Kepada Kemaslahatan Manusia Memanfaatkan Potensi Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Supaya Kita Menggunakannya Sesuai Dengan Tujuan Allah Mujud Allah Memasukkan Malam Kedalam Siang Artinya Sebagian Waktu Siang Diberikan Untuk Malam Kalau Siang 12 Jam 12 Jam Bisa Bisa Jadi Suatu Ketika Siang Hanya 11 Jam Yang Satu Jam Dia Masukkan Malam Menjadi Lebih Panjang Begitu Juga Sebaliknya Semua Itu Ada Waktu Yang Ditetapkan Jangan Mengharap Matahari Terbit Sebelum Waktunya Lama Penantian Anda Ya kan Ada Waktunya Sudah Ditetapkan Itu Ada Pesan Orang Orang Sufi Kalau Anda Mengharapkan Doa Anda Dikabulkan Sebelum Datang Waktunya Penantian Anda Lampat Sekali Ada Waktunya Ada Salah Satu Kelemahan Umat Manusia Adalah Ingin Cepat Sampai Ambil Jalan Pintas Mau Kaya Jalan Pintas Ada Korupsi Tapi ada Pertanyaan Pemirsa Mungkin Kita Lihat Pertanyaan Pemirsa Pertanyaan Seperti ini Silahkan Kita Lihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Nora Marina Saya Seorang Karyawan Swasta Pak Kurois Saya Yang Bertanya Semua Agama Itu Mengajarkan Kebaikan Namun Apabila Ada Seseorang Yang Percaya Akan Kuasa Tuhan Namun Dirinya Tidak Memutuskan Untuk Memilih Salah Satu Agama Bagaimana Hukumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Saya ingin bertanya Semua Agama Pada Dasarnya Mengajarkan Kebaikan Bagaimana Jika Seseorang Percaya Pada Kuasa Tuhan Namun Tidak Memilih Salah Satu Agama Itu Mungkin Kita Bisa Ibaratkan Seperti Pohon Yang Tidak Berbuah Percaya Tuhan Tidak Filih Agama Tidak Melukakan Kebaikan Sekarang Lebih Jauh Saya Ingin Menambahkan Agama Itu Ditandai Oleh Tiga Hal Semua Agama Minimal Tiga Hal Yang Pertama Percaya Ada Pencipta Alam Raya Orang Tidak Beragama Kalau Tidak Percaya Ada Pencipta Yang Kedua Mempunyai Hubungan Yang Serasi Dengan Siapa Yang Dipercayainya Hubungan Itu Tercermin Pada Ibadah Pada Akhlak Pada Ini Yang Ketiga Yang Ketiga Percaya Bahwa Ada Pembalasan Baik Dan Semua Agama Kalau Anda Cuma Percaya Tuhan Tidak Melakukan Hubungan Baik Dengan Anda Tidak Beragama Anda Percaya Tuhan Anda Hanya Melakukan Kebaikan Tapi Tidak Percaya Ada Pembalasan Tuhan Anda Tidak Beragama Jadi Orang Yang Ditanyakan Ini Dia Beragama Tapi Tidak Memilih Salah Satu Agama Dia Tidak Beragama Dia Memiliki Kepercayaan Tapi Bukan Kepercayaan Agama Kalau Agama Semua Agama Begitu Ya Kan Dan Apa Apa Gunanya Anda Percaya Pada Tuhan Kalau Tidak Menghasilkan Buah Buah Itu Adalah Kebaikan Saya Kira Perti Pohon Yang Tidak Berbuat Tidak Ada Hasilnya Baik Kita Break Lagi Sejenak Dan Kita Masih Akan Melanjutkan Bersama Pak Kurais Ada Syarul Gunahun Juga Hanya Di Tafsir Alim Sebelah Di Metro TV Allah Yang Menundukkan Dan Memerintahkan Dia Kamu Harus Terbit Dari Sebelah Timur Dan Tenggelam Di Sebelah Barat Suatu Ketika Allah Akan Perintahkan Matahari Terbit Dari Sebelah Barat Karena Hukum Alam Itu Sebenarnya Tidak Lain Dari Ikhtisal Ukur Rata Statistik Kembali Di Tafsir Al-Misbah Dan Sekarang Mari kita Lanjutkan Kembali Pak Kajian Silahkan Pak Kurais Oke Begini Alam Raya Ini Ditundukkan Oleh Allah Untuk Kemaslahatan Manusia Alam Raya Ini Ada Sistem Yang Ditetapkan Allah Untuk Kehadirannya Sistem Itu Dibawa Kendali Allah Kita Dibawahi Dulu Sakhar Syamsa Wal Kamar Dia Yang Menundukkan Ya kan Jadi Berarti Dia Dibawa Kendali Allah Jangan Pernah Berkata Hukum Hukum Alam Tapi Hukum Hukum Allah Yang Berlaku Di Alam Raya Itu Dulu Sering Sekali Kita Sebutkan Dia Tidak Punya Kita Sekarang Melihat Matahari Terbit Dari Sebelah Timur Allah Yang Menundukkan Dan Memerintahkan Dia Kamu Harus Terbit Dari Sebelah Timur Dan Tenggelam Di Sebelah Barat Suatu Ketika Allah Akan Perintahkan Matahari Ini Terbit Dari Sebelah Barat Karena Hukum Alam Itu Sebenarnya Tidak Lain Dari Ikhtisal Kukur Rata Statistik Ilmuwan Berkata Setiap Hari Kita Lihat Matahari Terbit Dari Sebelah Timur Kita Katakan Itu Hukum Alam Itu Hukum Allah Yang Mengatur Yang Mengaturnya Menundukkannya Buat Manusia Itu Allah Kita Lihat Sahara Menundukkan Untuk Kamu Manfaatkan Terlalu Banyak Dalam Kehidupan Kita Ini Yang Sebenarnya Kalau kita Berfikir Kita Tidak Mungkin Bisa Menundukkan Kecuali Kalau Allah Yang Menundukkan Saya Beri Contoh Yang Mana Lebih Kuat Gajah Dari Manusia Gajah Karena Lebih Besar Kenapa Anak Kecil Bisa Menuntun Gajah Siapa Yang Menundukkan Allah Menundukkan Oke Pak Kuresh Saya potong Dengan Pertanyaan Pak Kuresh Tadi Seperti yang A Sampaikan Pertanyaan Dari Teman Kita Bahwa Tolong Kasih Bukti Gitu Ya Untuk Manusia Manusia Memang Kemampuan Ilmu Agamanya Kurang Saya Jadi Teringat Sejarah Ketika Dulu Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Meminta Kepada Allah Dijabal Kubeh Kalau Tidak Salah Bahwa Tolong Pindahkan Bulan Kedekat Sisi Al-Haram Sampai Akhirnya Kau Kuresh Itu Percaya Apakah Memang Pembuktian Pembuktian Itu Memang Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Orang Pilihan Seperti Rasulullah Karena Sebetulnya Alam Semesta Ini Perlu Pembuktian Bahwa Al-Quran Yang Benar Bahwa Allah Yang Seharusnya Disembah Nah Ini Gimana Pak Kuresh Sekarang Sebenarnya Islam Itu Ajaran Nabi Muhammad Itu Tidak Mengandalkan Pembuktian Yang Bersifat Supra Rasional Tidak Seperti Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa Berucap Kita Baca Itu Di Dalam Perjanjian Baru Jangan Percaya Aku Kalau Aku Tidak Mengerjakan Kepercayaan Bapak Kalau Nabi Muhammad Ketika Diminta Untuk Memberi Bukti Bukti Yang Bersifat Supra Rasional Dia Katakan Itu Saya Hanya Manusia Itu Yang Melakukan Allah Pada Masa Sebelum Nabi Muhammad Umat Manusia Masih Perlu Dibujuk Dengan Hal-hal Yang Bersifat Supra Rasional Supaya Percaya Seperti Anak Kecil Yang Harus Dibujuk Buat Makan Tapi Sejak Masa Nabi Muhammad Beliau Sangat Ajarannya Sangat Mengandalkan Akal Sehingga Pembuktian Kebenaran Melalui Al-Quran Fikirkan Coba Lihat Ini Hakikat-hakikat Ilmiah Dikemukakan Oleh Seorang Yang Tidak Pernah Belajar Tidak Pandai Membaca Dan Menulis Tidak Mungkin Ini Datang Dari Dia Coba Lihat Bahwa Apa Yang Diungkapkan Ini Diungkapkan Sebelum Manusia Mengetahuinya Jadi Pembuktiannya Di sana Kalau Dia Buktikan Dengan Oh Ini Matahari Bulan Anda Sekarang Anda 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 Saya Saya Dihipnotis Bisa Kan Menggunakan Akal Itu Saya Kira Dulu Pada Zaman Nabi Yang Lain Ia Karena Itu Dibutuhkan Kalau Disuruh Berfikir Belum Bisa Berfikir Saya Prinsipnya Begini Apapun Usaha Manusia Yang Berhasil Maka Itu Atas Izin Oke Kalau Usaha Itu Jelas Jelas Bertentangan Dengan Tuntunan Agama Atau Menduga Bahwa Itu Karena Ulah Dia Atau Kerja Dia Maka Itu Tidak Dibenarkan Dalam Kita Berkehati Kembali Dan Kita Akan Lanjutkan Kajian Ini Setelah Pariwara Berikut Ini Hanya Ditafsir Al-Misbah Siapa Yang Mencari Kemuliaan Melalui Satu Kaum Atau Benda Atau Manusia Maka Allah Akan Menghinanya Melalui Benda Atau Kaum Kembali Anda Menghasilkan Tafsir Al-Misbah Di Metro TV Silahkan Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Allah Yang Menundukkan Matahari Dan Bulan Semua Berjalan Beredar Menuju Satu Waktu Tertentu Kita Pernah Jelaskan Juga Pada Ayat Yang Lain Menuju Satu Waktu Tertentu Tidak Melenceng Jam Sekian Menit Sekian Detik Sekian Matahari Terbenam Selalu Ada Bulan Muncul Dan Pada Akhirnya Ada Waktu Tertentu Bagi Peredarannya Yaitu Pada Saat Kiamat Semua Berjalan Dalam Satu Sistem Yang Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Itulah Tuhan Pemelihara Itu Perbuatannya Itu Amannya Miliknya Segala Kekuasaan Sedangkan Yang Kalian Wahai Orang-orang Musyrik Sembah Selain Allah Tidak Memiliki Sedikitpun Walau Setipis Kulit Ari Tidak Ada Kekuasaannya Kekuasaan Apapun Yang Anda Miliki Sedikitpun Itu Bersumber Dari Allah Subhanahu Kita Bisa Ambil Beberapa Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Baca Ini Mari Kita Lihat Disini Yang Pertama Kemuliaan Hakiki Yang Abadi Bukan Yang Semuh Tidak Mungkin Dapat Dirai Tanpa Menyesuaikan Diri Dengan Tuntunan Allah Subhanahu Karena Itu Siapa Yang Menghendaki Kemuliaan Maka Hendaklah Dia Mengikuti Tuntunan Allah Siapa Yang Mencari Kemuliaan Melalui Satu Kaum Atau Benda Atau Manusia Maka Allah Akan Menghinanya Melalui Benda Atau Kaum Itu Anda Memuliakan Orang Anda Mencari Kemuliaan Pada Seseorang Bisa Jadi Orang Itu Menghina Anda Anda Mencari Kemuliaan Pada Harta Bisa Jadi Karena Harta Itu Anda Menjadi Terhihir Bukankah Allah Itu Maha Menutup Aib Manusia Pak Kurus Itu Sistem Sudah Banyak Yang Ditutupinya Anda Kira Tidak Banyak Yang Ditutupi Allah Banyak Sekali Mungkin Karena Sudah Keterlaluan Terlaluan Itu Dalam Konteks Ini Kalau Kita Berkata Dalam Tuntunan Agama Orang Yang Ditangkap Itu Sebenarnya Sudah Melakukan Kesalahan Berkali-kali Anda Kira Yang Korupsi Itu Baru Pertama Kali Korupsi Sudah Berkali-kali Tidak Ketahuan Itu Pernah Kejadian Hal Yang Semacam Ini Pada Masa Sedina Umar Sedina Ali Mau Dijatuhkan Sanksi Tidak Ini Pertama Kali Setelah Dijatuhi Berapa Kali Memang Sudah Berkali-kali Tuhan Tidak Oke Yang Kedua Kemuliaan Adalah Cermin Pengetahuan Dan Kesadaran Manusia Tentang Diri Dan Kedudukannya Sehingga Itu Yang Mengantarnya Menempatkan Menempatkan Diri Pada Tempat Yang Sesuai Anda Harus Tahu Saya Dimana Kalau Anda Tidak Tahu Diri Anda Tempatkan Di Tempat Yang Lebih Mulia Dari Anda Hina Tetapi Kalau Anda Tahu Diri Anda Seperti Ini Anda Tempatkan Diri Anda Pada Tempatnya Anda Mulia Di Tempat Anda Kalau Anda Lebih Turun Dari Tempat Anda Bisa Jadi Anda Dihina Orang Tempatkan Diri Pada Tempat Yang Sesuai Dengan Tempat Anda Keangkuhan Adalah Cermin Ketidaktahuan Manusia Akan Diri Dan Kedudukan Diri Kalimat Tauhid Dan Akidah Yang Benar Yang Tertancap Kuat Dalam Hati Seseorang Selalu Menghasilkan Amal Yang Sesuai Dengan Substansi Dan Kandungan Kalimat Kalimat Yang Baik Tentunya Yang Paling Utama Adalah Tauhid Itu Yang Menghasilkan Karena Itu Kalau Kita Mau Berkata Begini Keesahan Tuhan Itu Melahirkan Kesatuan 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 Jati Diri Manusia Kalau Anda Percaya Tuhan Menyatu Dalam Diri Anda Akal Jiwa Dan Jasman Melahirkan Kesatuan Kemanusiaan Kalau Anda Percaya Bahwa Allah Maha Esa Anda Harus Percaya Bahwa Manusia Ini Satu Kesatuan Semua Memiliki Hak Untuk Dihormati Kalau Anda Percaya Tentang Keesahan Allah Anda Akan Percaya Tentang Kesatuan Kebangsaan Kesatuan Kewargaan Kita Satu Anda Akan Percaya Bahwa Ada Kesatuan Dunia Dan Akhirat Dunia Tidak Berpisah Dari Akhirat Nah Kalimat Tawheed Ini Yang Daya Keatas Itu Yang Melahirkan Amal Amal Yang Baik Oke Kita Lanjutkan Usia Ditetapkan Allah Tetapi Panjang Dan Pendeknya Berdasar Ketentuannya Ya kan Itu Berdasar Ketentuan Allah Namun Disamping Itu Ada Sistem Yang Ditetapkannya Untuk Memperpanjang Harapan Hidup Antara Lain Silaturah Itu Sistem Yang Ditetapkannya Tapi Dia Sudah Tahu Begini Ada Sistem Kalau Dia Begini Jadinya Begitu Nah Akhir Akhir Dari Itu Ada Dalam Pengetahuan Tuhan Yang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Dan Menciptakan Batu-batu Dan Mutiara Yang demikian Kuat Serta Demikian Jernih Dalam Satu Areal Yang Sangat Lunak Yang Bercampur Dengan Aneka Sampah Dan Kotoran Liat itu Di laut Tapi Ada Disana Batu-batu Mulia Ada Allah Maha Kuasa Bisa Itu juga Bisa Mengisyaratkan Bisa saja Manusia itu Mulia Tapi Lingkungannya Buruk Jadikan Jangan Terpengaruh Oleh lingkungan Ciptaan Allah Antara Lain Berupa Sungai Dan Laut Harus Dapat Dimanfaatkan Oleh Umat Manusia Dan Itulah Arti Mensyukur Saya kira Itu Beberapa Kesimpulan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sukses Turnya Dan semua Kegiatan lainnya Luar biasa Ibadahnya Terima kasih Saya jadi bisa Belajar lagi Dan Ini hadir penjumpuan kita Di Tafsir Al-Misbah Disut hari ini Mudah-mudahan Insya Allah Kita akan dipertemukan Kembali besok Di jam yang sama Di Tafsir Al-Misbah Saya Alvin Adam Pamit dulu Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salamualaikum Terima kasih telah menonton